Intro Calon Ketua Umum PSSI 2023-2027, Lanyala Mataliki menjanjikan uang subsidi sebesar 1 miliar rupiah per tahun untuk setiap asosiasi provinsi PSSI jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Janji 1 miliar Lanyala kepada ASPROV PSSI ini kemudian menjadi buah bibir dan viral di media sosial. Lanyala telah menandatangani penjanjian di atas materai dengan ASPROV PSSI terkait subsidi 1 miliar itu. Penandatanganan dokumen integritas tersebut dilakukan menjelang kampanye Lanyala di depan ASPROV PSSI selesai. Lanyala menyatakan tanpa tanda tangan pun dirinya akan berkomitmen memberikan subsidi sebesar 1 miliar per tahun. Namun itu hanya diberikan tanpa syarat pada tahun pertama dirinya menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Sementara pada tahun-tahun berikutnya, uang subsidi darinya hanya sesuai dengan evaluasi dan kinerja setiap ASPROV. Lanyala akan bertarung dalam pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 pada Kongres Luar Biasa PSSI yang berlangsung pada 16 Februari 2023 mendatang. Lanyala Mahmud Mataliti akan bersaing melawan Arif Putrawi Caksono, Goni Setiabudi, Eric Thohir, dan Fari Jemi Perancis. Terima kasih telah menonton!